Intro Minimnya anggaran untuk pemeliharaan bandara Dominic Edward Osok Sorong membuat sehingga kurang memadai pelayanan. Saat ini masih banyak penumpang mengeluh karena pelayanan di bandara belum maksimal. Kepala Bandara Deo Sorong, Agus Irianto mengatakan, Bandara Deo harus membutuhkan anggaran 4 kali lipat dari anggaran saat ini untuk meningkatkan pelayanan yang baik bagi para penumpang. Untuk saat ini, minimnya pasokan listrik terpaksa beberapa AC dalam bandara harus dinyalakan secara bergantian. Inilah salah satu contoh pelayanan yang perlu diperbaiki oleh pihak Bandara Deo Sorong. Kita ini sedang terus berupaya. Anggaran yang kita miliki untuk membayar listrik ini sangat-sangat terbatas. Kalau kita mau buat keadaan yang normal, jadi baik di terminal bagian atas itu dingin atau bagian bawah dingin, itu kita anggarannya dengan yang sekarang yang diberikan kepada kita mungkin harus sebesar 4 kali lipat dari sekarang. Nah, itu kalau normalnya kalau kita mau buat jadi dingin, nyaman ya. Ada berbagai pelayanan yang harus diperbaiki menurut Kepala Bandara, seperti halaman parkir dan pelayanan yang lainnya, untuk memberikan kepuasan bagi penumpang. Maka sangat diharapkan anggaran untuk Bandara Deo Sorong dapat ditingkatkan. Terima kasih sudah menonton!